Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ini hari ini kita akan bahas mengenai teknik-teknik berjualan tentunya strategi berjualan itu banyak banget macamnya ada mungkin yang pertama kita cari suppliernya dulu kita riset produk dulu dan macam-macam tapi walaupun banyak banget strategi yang kalian lakukan jika tidak melakukan hal yang satu ini maka semua itu akan berjumah faktanya kebanyakan orang yang ada sekarang ini entah itu dropship, entah itu jualan online kita punya barang sendiri permasalahannya kebanyakan seperti ini kita udah upload produk banyak banget banyak banget foto produk tapi kenapa kok tetap tidak ada yang beli sudah kita usahakan untuk foto produknya ini kita bagusin tapi gak ada yang beli juga lalu coba kita iklankan lalu kita iklankan coba-cobalah 100 ribu tapi ternyata gak ada yang nyantong gak ada yang beli juga ketika semua itu kita alami maka kita akan merasa gak semangat lagi kita jadi gak ingin jualan lagi kita seperti rasanya ingin berhenti akhirnya ya frustasi lah seperti frustasi gitu rasanya gak memaingin lah jualan lagi padahal kita tuh sering nonton nih wah ada 5 tips jualan agar laris ada yang bagaimana cara mendapatkan pembeli pertama ada yang bagaimana kita meningkatkan omset penjualan kita tuh setiap hari hampir setiap hari nonton strategi-strategi seperti itu tapi pada endingnya setelah kita praktekkan dan kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan maka disitu kita akan berhenti kebanyakan akan berhenti gak semua sih tapi kebanyakan rata-rata akhirnya wah strategi ini kok gak cocok ya akhirnya berhenti padahal ada sesuatu yang harus kita lakukan ketika strategi-strategi itu sudah kita jalankan di toko kita jadi rahasianya itu cuma satu sih sebenarnya dari sekian banyak rahasia atau strategi-strategi yang sudah dikupas mungkin ini satu strategi namun jarang orang pakai yaitu konsisten cuma itu kuncinya cuma konsisten contoh ya contoh kita awal-awal buka toko kalau ada diskusi atau chat pembeli kita selalu balasnya cepat wah ada yang nanya ini wah kita balasnya cepat-cepat nah lalu upload produk wah semangat banget nih awal-awal semangat nih upload produk semangat terus ini kurang bagus kita edit kita kasih ini kita kasih ini supaya nanti pembelinya tertarik gitu tapi ujung-ujungnya ketika itu kita lakukan mungkin kok gak ada hasilnya ya akhirnya kita gak lakukan lagi gitu padahal jika kita mau konsisten maka itu akan ada hasilnya apapun lah apapun apapun yang kita lakukan strategi apapun yang kita terapkan kalau kita gak konsisten ya gak akan maksimal suatu contoh anggap tadi kita udah punya misal beberapa toko satu toko kurang kita buat lagi beberapa toko nah kita udah buat misal lima toko awal-awal nih setelah kita tahu strateginya apa-apa kita coba terapin tapi karena gak ada yang beli gak ada yang beli nah ujung-ujungnya ketika ada diskusi produk di salah satu toko ini kita biarkan atau kita balasnya itu lama pembeli nanyanya itu pagi kita balasnya siang keburu dia nyari-nyari toko yang lain maka dari itu konsisten ini sangat penting sekali sebagai contoh iklan kalau kita iklan memang lah kita butuh modal kalau makanya kalau ada yang hilang apapun itulah teropsi apa-apa gak gak pakai modal atau gak ada modal sama sekali itu ya menurut saya sih gak mungkin kita butuh iklan untuk modal contoh lain lagi nih kita berdoa kita berdoa satu hari dua hari seminggu dua minggu sebulan dua bulan terus apa yang kita harapkan belum kita dapatkan akhirnya kita berdoa nah itu berarti kita tidak konsisten dong ya gak kita gak kita gak konsisten dengan apa yang kita jual pun kita akan negara gak konsisten kita nyoba strategi ini strategi ini strategi ini banyak macam strategi tapi ending ini kita banyakan mikir tapi gak kita lakukan kebanyakan seperti itu kita nonton video ini video ini video ini tapi gak kita lakukan kita lihat udah wah kok ribet ya wah kok susah ya nah akhirnya kita gak lakukan kita lakukan yang gampang-gampang saja wah ini aja sih yang gampang kita lakukan kalau ada yang sulit sedikit wah ini sulit sih kalau tiap hari wah rumit sih kalau tiap hari riset atau apa hal yang biasanya sulit itu memang risetnya riset produk itu memang kita butuh berpikir kita butuh berpikir ini kita butuh analisis gimana pasarnya sahop pembeli penjual yang lain itu jualnya harga berapa sih mereka jual apa sih strateginya seperti apa sebenarnya rumpitnya disitu tapi kalau kita punya kemauan sebenarnya sih bisa saja jadi kuncinya cuma satu sih sebenarnya kuncinya itu cuma kita konsisten walaupun kita cuma punya satu strategi tapi kalau kita mau konsisten ya pasti ada hasilnya itu berdasarkan pengalaman saya pribadi sih saya dropship mulai dari tahun 2015 sampai sekarang mungkin kisah saya mungkin perjalanan saya atau apa yang saya lakukan dari 2015 hingga sekarang akan saya sampaikan di video berikutnya selamat menikmati